Agar aman dievakuasi, harimau yang terkam suprianda pekerja di Samarinda dibius dengan cara disumpit. Harimau yang menerkam suprianda pekerja di rumah seorang pengusaha yang memelihara hewan buas itu, dievakuasi ke Tabang Kutai Kartanegara, agar proses evakuasi berjalan aman, harimau itu harus dibius dengan cara disumpit. Dr. Hewan Amir Maruf selaku peneliti Satwa Liar Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengatakan, harimau tersebut dibius yang dosisnya disesuaikan dengan berat. Badannya, setelah disumpit, obat bius tersebut akan mulai bereaksi dalam waktu 15 menit, setelah harimau yang diperkirakan berbobot 100 kg lebih tersebut dipastikan kehilangan kesadaran, baru akan dipindahkan ke dalam kandang. Pasca dipindahkan ke kandang, mereka harus menunggu harimau tersebut sadarkan diri baru boleh dilakukan mobilisasi, diketahui, Suprianda, salah satu pekerja di rumah as tewas diterkam harimau, Sabtu, 18 November 2023, terkait peristiwa harimau menerkam seorang pekerja ini. BKS diakal tim menegaskan dengan alasan apapun harimau tidak bisa dipelihara, simak penjelasan lengkapnya di artikel ini, seorang asisten rumah tangga, Art, di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tewas diterkam harimau. Sabtu, 18 November 2023, korban diketahui bernama Suprianda, 27, warga Sempaja Ujung, Samarinda. Sehari-hari ia bekerja sebagai art di sebuah rumah mewah di Jalan Wahid Hashim II, RT10, Kelurahan Sempaja Barat. Kecamatan Samarinda Utara, peristiwa nahas tersebut terjadi sekitar pukul 10 wita. Saat itu, Suprianda sedang membersihkan kolam di rumah majikannya. Tiba-tiba, seekor harimau yang dipelihara oleh sang majikan, menerkamnya. Akibat serangan tersebut, Suprianda mengalami luka parah di sekujur tubuhnya, termasuk di kepala, dada, dan kaki. Ia pun meninggal dunia di lokasi kejadian, kepolisian setempat telah menyelidiki kasus ini. Pemilik rumah, berinisial AS, juga telah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Samarinda, proses penyelidikan, kata Yusuf. Masih terus dilakukan untuk mendalami kelalaian dan perizinan kepemilikan harimau tersebut, Yusuf mengatakan. AS merupakan warga Samarinda dan tinggal di rumah tersebut. Ia belum mengetahui berapa lama AS sudah memelihara harimau tersebut. Kepolisian pun berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Kalimantan Timur untuk mengevakuasi harimau tersebut. Yusuf melanjutkan, harimau tersebut tidak bisa lagi ditempatkan di rumah tersebut karena tidak memiliki izin. Pemilik harimau tersebut terancam sanksi pidana, baik karena kelalaiannya maupun karena tidak memiliki izin kepemilikan harimau. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.